Dalam apel pagi gabungan di lingkungan Pemprov Papua Barat, Sekda Papua Barat Nathaniel Mandacan juga mengatakan beberapa SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat belum siap untuk menjalankan perintah dari Gubernur Papua Barat. Selain itu, Sekda juga akan memberi masukan kepada Gubernur untuk menggantikan bendahara SKPD yang telah melaksanakan tugas di atas 6 tahun. Dalam pelaksanaan apel pagi gabungan di lingkungan Pemprov Papua Barat, Sekda Nathaniel Mandacan mengatakan beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat belum menjalankan perintah dari Gubernur Domingos Mandacan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari belum aktifnya kendaraan bus yang dipersiapkan untuk menjemput para pegawai yang berdomisili di wilayah Pasir Putih, Amban, dan Warmare. Padahal pada Jumat 7 Juli kemarin dalam pelaksanaan apel gabungan, Gubernur Domingos Mandacan telah memerintahkan agar kendaraan bus milik Pemprov Papua Barat bisa segera diaktifkan mulai Senin ini untuk menjemput pegawai yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Setelah dilakukan pengecekan, rupanya dua bus milik Pemprov Papua Barat masih dalam tahap perbaikan. Atas hal tersebut, Sekda menilai jika Biro Perlengkapan tidak siap dalam melaksanakan perintah Gubernur. Sekda berharap pada Jumat mendatang bus tersebut sudah harus siap untuk melayani pegawai. Sekda juga menambahkan, hingga saat ini sebagian pekerjaan belum bisa berjalan dengan efektif karena proses lelang belum juga dilakukan. Diharapkan setiap OPD harus aktif melakukan komunikasi dengan Panitia Pelelangan sehingga proses pelelangan bisa berjalan dengan baik karena pada tanggal 13 Juli 2017 mendatang, sudah tidak ada dokumen dari OPD yang diperbolehkan masuk ke Panitia Pelelangan. Hal ini dilakukan agar bulan Agustus mendatang, sudah ada pekerjaan yang dilakukan dan bulan November proses pelaporan pekerjaan bisa diselesaikan. Ya, sebenarnya sudah lewat itu perencanaan. Kenapa belum? Saya tanya, yang bilang belum itu kenapa belum? Belum lelan. Belum lelan. Dokumen sudah masuk? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, dokumen sudah masuk yang sudah ditayangkan di LPC, itu SKPD ini aktif. Akhirnya sudah diumumkan, aktif koordinasi dengan POPJA supaya mengecek mana pihak ketiga yang sudah mendaftar sudah memenuhi sejarah. Sambil menunggu undangan itu atau surat pengantar disampaikan kepada SKPD dengan pemenangnya. Tetapi aktif untuk mengecek. Sekda juga mengatakan dirinya akan memberikan masukan kepada Gubernur untuk menggantikan pendahara OPD yang telah melaksanakan tugas di atas enam tahun. Hal ini harus dilakukan sehingga ada kesempatan bagi pegawai yang lain di setiap OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat. Meski Sekda memberikan arahan yang cukup menarik, namun sangat disayangkan karena beberapa kepala biro dan pimpinan OPD tidak menghadiri pelaksanaan apel gabungan. Jimmy Tabisu mengambarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.